Di sini diberi soal untuk memfaktorkan bentuk Y kuadrat ditambah Y min 20. Pertama kita harus tahu konsep dasar atau bentuk umum dari soal ini, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. A adalah koefisien dari variable X kuadrat, B koefisien dari variable X, dan C adalah konstanta atau bilangan yang tidak memiliki variable. Di sini variable juga bisa diganti dengan huruf lain seperti Y, P, dan lain-lain. Lalu karena bentuknya sama dengan soal, maka dari soal kita bisa mengetahui nilai A, yaitu koefisien dari Y kuadrat, A adalah 1, lalu B koefisien dari Y, Y juga 1, dan C konstantanya yaitu min 20. Di sini kita akan buat 2 kurung, yang nantinya akan menjadi faktornya. Lalu karena di sini Y kuadrat, Y pangkat 2, atau Y dikali Y, maka di sini kita bisa jabarkan menjadi Y dan Y. Lalu kita bisa lihat, untuk mencari pasangannya, kita akan mencari 2 bilangan, yang jika ditambah hasilnya adalah B, dan jika dikali hasilnya adalah A dikali C. Kita ganti B-nya menjadi sesuai soal, yaitu 1, dan A dikali C yaitu 1 dikali min 20. 1 dikali min 20, positif dikali negatif, hasilnya negatif, 20. Lalu 2 bilangan yang jika ditambah hasilnya adalah 1, dan jika dikali hasilnya adalah min 20, adalah 5 dan min 4. Karena 5 jika ditambah dengan min 4, hasilnya adalah 1, dan jika 5 dikali dengan min 4, hasilnya adalah min 20. Maka di sini kita akan tuliskan, plus 5 dan min 4. Maka faktornya adalah Y plus 5 dan Y min 4. Sampai jumpa di soal berikutnya.